Spouse News High News High Five Hai sahabat kompas.com High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini Edisi 3 Juni 2022 ini diawali dengan berita duka dari hasil pencarian putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Selengkapnya Simak berita berikut ini Ridwan Kamil dan keluarga mengaku ikhlas melepaskan Emeril Khan Mumtaz Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 3 Juni 2022 Eril dinyatakan telah meninggal dunia Keputusan itu disampaikan pihak keluarga setelah berkonsultasi dengan para ulama mengenai status Eril secara syariat Islam Kendati demikian Upaya pencarian Eril tetap akan diteruskan Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Soyuti diduga terlibat kasus uap pengurusan izin bangunan apartemen di Yogyakarta Haryadi diamankan bersama 8 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis 2 Juni 2022 KPK juga mengamankan sejumlah uang pecahan dolar AS dan dokumen yang diduga terkait dengan sua Menteri BUMN Erick Thohir enggan berkomentar soal kabar perusahaan plat merah yang tak menjadi sponsor pada ajang balap Formula E Erick hanya menanggapi hal ini dengan pernyataan no comment Sementara itu Vice Managing Director Formula E Gunung Kartiko menyebut sebanyak 31 perusahaan resmi menjadi sponsor dalam perhelatan Formula E 4 Juni 2022 di kawasan Ancol Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara tegas menyampaikan permohonan kepada Kongres untuk bertindak atas pengendalian senjata Biden menyerukan kepada anggota parlemen untuk memulihkan batasan penjualan senjata gaya serbu dan magazine berkapasitas tinggi Langkah ini diambil punsai terjadinya sejumlah insiden penembakan massal di Amerika Serikat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Moskwa menguasai sekitar 20% wilayah di negaranya Wilayah yang diduduki Rusia meliputi semenanjung Crimea dan tanah yang diperoleh dari invasi terbaru Kini lebih dari 3 bulan pasca invasi, wilayah yang berhasil dikuasai Rusia hampir 125.000 km persegi Itu tadi 5 berita paling populer hari ini Kompas.com, Cernih Melihat Dunia Terima kasih telah menonton!